assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar teman youtube semua semoga kalian dan baik sehat ya oke di kesempatan video kali ini saya tutorial akan membagikan cara ganti sampul header ya yang terbaru yang versi sekarang ya teman-teman ayo langsung sebelum di sebelum lanjut jangan lupa ya di subscribe channelnya saya tutorial ini biar terus berkembang dan tekan tombol loncengnya biar ternotip tiap tahu update-update video terbaru ya dari channel ini ayo langsung ya kita buka ya Google Chrome nya langsung kita ke Google Chrome ya teman-teman nah langsung api ini titik 3 yang pojok ya biar tampilannya kayak laptop ya situs laptop langsung dicentang aja ya temen-temen terus langsung kalian tinggal klik ya ini yang YouTube langsung kalian tekan saja terus kalian diarahkan ke berandanya YouTube YouTube teman-temen terus lanjut kalian langsung klik ya yang fotokopil pojok atas gitu ya langsung temen-temen di klik ya langsung temen-temen pilih YouTube studio ya langsung di klik teman-teman terus nah kita diarahkan ke YouTube studio channel ya Nah setelah kebukaan Nah jadi di temen-temen nih di kiri nih dan banyak ya banyak pilihan nih nih ada gambar video Nah terus apalagi nih Nah komentar terus apa ada gambar S dollar jadi temen-temen kalian pilih yang di bawahnya ini ya di bawahnya S2 dollar tuh yang kayak pensil pada kali-kaliannya ya temen-temen langsung temen-temen di klik ya yang dibawahnya S2 ini nah langsung temen-temen diarahkan ke penyesuaian channel tata-tata letak branding info dasar jadi temen-temen langsung pilih yang tengan ya yang branding nah ini maksudnya saya pun tutorial ini yang untuk perubahan yang baru kalau kita ganti ah partner partner YouTube ya sampulnya ya ini gambar profil atasnya di bawah gambar benarnya terus yang di gelap di paling bawah ini temen-temen weathermarknya video ya temen-temen ini sekarang ukurannya juga kalau untuk profil ya temen-temen ini 9 kali 98 kali 98 ya maksimumnya untuk ukurannya foto profil yang baru yang sekarang terus kalau untuk hai 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 benarnya ya nah sampulnya ini sekarang yang baru jadi ukurannya sekarang eh 2048 ya kali nah satu-satu 52 terus yang untuk gambar untuk layar akhirnya nah tuh ini ukurannya 150 kali 150 temen-temen temen-temen jadi langsung kalian ya Nah kalau kita mau ngerobak jadi langsung ini tekan ya yang ini nih yang namanya juga ada nah terus nah temen-temen langsung pilih ya profil yang jadi kalian harus coba dulu ukurannya ya ukurannya fotonya langsung klik nah ini jadi disesuaikan nah ukurannya jadi kalau kita nggak disesuaikan nggak masuk sekarang temen-temen jadi tidak memenuhi syarat langsung ini kalau sudah langsung kalian tekan selesai ya sudah berubah terus yang kedua kalinya yang nomor 2 nih gambar bener-bener ya mohon maaf kalau pengucapannya kurang jadi temen-temen langsung pilih upload ya terus harus sesuai dengan nah apa ya harus sesuai dengan ukurannya temen-temen ya kalau sesuai yang sama ukurannya itu tidak bisa masuk ya sudah tidak bisa masuk ya jadi mungkin kurang yang gede ukurannya ya kita coba aja dulu ya nih yang Bang Ipul tadi bikin lu sini yang buat gambar apa foto buat layar akhir ya ini harus sesuai juga ya ukurannya langsung klik selesai ya temen-temen nah ini lalu muncul kayak gini nih akhir video cuma ini yang benarnya ya yang belum mungkin belum sesuai jadi ukurannya ya temen-temen kita coba lagi ya terangkali bisa berubah sendiri ntar ini tidak bisa ya terus langsung kalau sudah di upload ya ini sebagai contoh aja jadi temen-temen harus disesuaikan langsung temen-temen geser ya ke atas tuh yang ada namanya langsung publikasikan ya temen-temen langsung publikasikan jadi langsung berubah ya berubah ya nih jadi berubah kayak gini temen-temen karena benarnya belum lagi nyoba juga ya abang Saiful Saiful tutorial jadi temen-temen harus disesuaikan begitu temen-temen oke mungkin sampai disini dulu ya perjumpaan kita Masaiful tutorial pamit kurang lebihnya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih